Tony saya ngang-ngang aku pengen ngetes engkau ini iya tes enggak apa-apa oke hai hai oke kamera-kamera cipok cipok ya saya hot sakolaini ya saya hot sakolaini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuhui ketemu lagi dengan RCE review channel youtube sesuai dengan judul dan thumbnail di video ini saya akan bongkar-bongkar terhadap para dukun yang bermain ke podcast-podcast untuk pembuktian ilmu kebal guys disini saya ambil tiga channel ya yang cukup lumayan besar itu ada Deni C ada dokter Richard Lee dan ada Deni Sumargo karena yang saya tahu ada tiga podcaster Indonesia yang kedatangan para dukun untuk dimintai pembuktian tentang ilmu kebalnya guys oke langsung saja yang pertama adalah dari podcastnya dokter Richard Lee ya yang dimana dia meminta pembuktian ilmu kebal kepada tamunya ya atau narasumbernya ya disini ada dua orang narasumber mari kita langsung simak saja dan nanti tolong beri penilaian di kolom komentar guys mana pembuktian yang menurut teman-teman semuanya sangat mendekati kebenaran atau semuanya hanya trik dan ilusi saja guys oke kita lanjut putar ya ini saya sudah mencari posisi dimana ada pembuktian di podcastnya dokter Richard Lee ya oke kita langsung saja aboket itu jarum suntik disini saya tusuk nggak bisa masuk nah disini masih jarum suntik bisa masuk saya tusuk disini nggak bisa masuk juga ada nggak contohnya jarum kayak gini tapi dia lebih gede kayak gitu punya ya kayak gini punya saya tusuk nih ntar udah 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 ntar jadi begini ya Hai segera gimana lu jarum ngelit Hai jam kasur bisa saya begini kalau saya ntar Ntar sekarang saya selang saya kalau satu kali selang jangan begitu jadi gini ya nih nggak boleh gini ya Hai jikalau dokter Richard Lee nusuk saya saya nggak masuk apa yang pengen kasih sama saya gitu aja maunya apa ya apa yang mau ngasih handphone iPhone lah yang disini dia memberi tantangan ya kepada dokter Richard kalau dia kebal terbukti kebal dia minta hadiah apa ya ditantang balik sama dokter Richard kalau memang kebal akan dikasih iPhone oke inti kata-kata inti mau apa ya 13 saya suntik pakai jarum aboket kalau nggak masuk saya kasih iPhone kalau masuk aboket bawa sini aboket dapet iPhone kok kita nih tapi fair ya fair ya jangan ada jangan ada dendam dan sakit hati ya kita kok ngobrol iya iya pembuktian dong video ini 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 masukin aja ini pembuktian kok memang kita dari rumah udah bawa saya pribadi masuk cutter masalah apa profesi saya anti tembak ya kalau disini dia menyebutkan si narasumbernya ya bahwa dia anti cutter maksudnya kebal terhadap cutter mungkin ya kebal terhadap tembakan dan kebal terhadap jarum guys kalau anti tembak tembakan sebenarnya lebih berat daripada beda lagi beda lagi beda lagi ada lagi pelajarannya dokter aja mau belajar dokter cantikan ada spesialisnya beda ada-ada lagi kan dokter cantikan ada dokter jadi kebal jarum beda kebal jarum beda lagi jarum bental beda iya sini kasih saya dulu dia kalahnya sama jarum neraka ini dan disini ditunjukkan ya untuk jarum apoket jarum apoket itu jarum yang dipakai untuk masang infus guys di rumah sakit atau di klinik-klinik atau di puskesmas biasanya kalau untuk pasien ya karena saya orang medis jadi sedikit tahu lah tentang tajamnya jarum apoket karena memang dibuat sangat tajam untuk tujuannya untuk mengurangi rasa sakit pada saat ditusuk lanjut di dalamnya ada enggak dalamnya wajah itu steril ya sudah dibuka ujungnya ini yang ini tajamnya ujungnya sama aja bong kalau ujung tajam sama batang-batangnya coba lihat dimasukin 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 ini ini batang-batangnya ini batang yang keras ada enggak batang yang keras yang keras lagi batangnya batangnya yang keras yang lebih besar enggak batangnya doang yang keras yang segera gini tapi yang keras kalau ini kan lembek oh ini ayah itu dia siapa yang nyolokin saya kalau saya pribadi gimana kan ada trik bisa disini sudah mulai curiga dokter Ejadli ya kalau kebal kan siapapun menurut saya kalau kebal siapa aja yang nusuk ya tetap kebal kalau dia nusuk sendiri pasti mengandung trik bawah dua jarumnya sekali sewang sama saya ke saya? saya enggak bisa kebal pasti tembus nah kalau saya pasti tembus begitu pun saya tentang saya dengan Marcel lebih baik saya jebol saya berdarah ya tapi saya sekali sewang itu saya nah itu kan itu kalau itu duel kalau ini kan kita pembuktian kalau ini beliau ini kan bukan Marcel ini kan dokter saya kasih iPhone tuh kasih iPhone iPhone guys iPhone apa nih iPhone 13 mikir ya kalau memang tebal enggak pakai mikir lah kalau saya bisa tembus kasih saya apa nih kalau saya bisa tembus bisa tembus gimana nih kalau saya bisa masukin enggak usah saya kasih apa-apa lah cabut laporan untuk Marcel aja kalau itu urusan hukum jangan di belakang aja saya masukin kalau enggak bisa masuk iPhone 1 masukin ente kadang-kadang ente ntar dulu ini beda nih kalau enggak masuk kalau apa-apa ambil apoket baru dengar ini beda lagi nih beda lagi beda lagi nih beda lagi beda lagi lah intinya dah jadi sekarang saya nanya dokter posisi kejandikan kira-kira dokter ngebeda orang bisa enggak bisa atau enggak bisa atau enggak kira-kira kok di beda orang bisa enggak apanya maksudnya dokter yang beda-beda spesialisnya ini jadi dia belum mempelajari belum mempelajari untuk masalah jarum ini jadi jarum yang lain yang biasa bisa sebenarnya kan jarum penkol dengan ini kan beda besar tajemen ini lebih keras ini tajem ini tajem ini artinya artinya gini artinya begini artinya di dalam dunia tapi kan sama-sama jauh dalam dunia perdukunan itu yang sebenarnya tadi masing-masing mempunyai bidang dan karakter bidangnya apa kalau dia kebal tembak mulai ngeles tembak gotri ada tembak peluru tajam nah beliau ini mempelajari jarum penkol ini ini dan pistol pembuktian silahkan teman-teman kalau jarum ini kasih penilaian sekarang ini nah kapan kita bikin waktu saya mau ini jangan kapan-kapan sekarang aja beda lagi beda lagi sekarang iphone 13 gimana ini 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 terima kasih ayo tenang percuma kita laki-laki udah mencoba di belakang siap bisa ditekuk enggak gitu enggak enggak membuktikan kesaktian supaya aku bisa tahu juga bahwa bener ada dukun yang sakti tapi kalau gurunya dia yang mau diundang hajrit gua semua dilalak semua dilalak semua dokter ini aja dah tembak-tembakan aja yuk saya tembak lu enggak berani dia saya tembak saya matilah saya enggak tenang aja enggak enggak mau saya kalau itu dengar dengar cari debus yang mau pakai jarum ini video-video oke artinya enggak bisa bukan enggak bisa bukan enggak bisa jadi tapi nanti nunggun fayakun dari Allah saya hargain thank you jadi enggak jadi iPhone 13 nih ya enggak jadi iPhone 13 ya Udin aja dah udah enggak bisa Udin Udin nggak bisa Udin nggak sakti tapi masih itu udah pakai Udin pakai pisau kalau dia enggak berani dia berani loh pakai pisau loh Udin tapi kesayat deh tapi kesayatnya itulah silahkan tak berani enggak pakai pisau ngisi orang aja dah ngisi orang ngisi orang habis diisi orangnya pakai skalpel bisa nggak tajem beda lagi cerita nah ini kan jarum sama-sama tajem jarum silet kater beda lagi cerita serius oh gitu boleh lah cari orang paling sakti paling ini pasti ditantang kater nanti dulu mikir dulu saya tuh karena istilah kata kita ini berbeda-beda profesi ada yang anti bacok debus-debus aja pakai golok-golok doang ada yang anti temak anti temak aja ya tapi kan pisau karter silet skalpel itu kan tajem tajem sama-sama tajem tajem cuman beda lagi itu yang kami pelajar ketika kami misalnya kami belajar bahasa Indonesia terus bahasa Indonesia sampai kami paham oke begitu begini ada yang lain deh kalau kalau jarum pentol saya enggak ini ada enggak yang lain tembakan aja deh yang orang gak berani disini karena dia spesialnya jarum pentol sama tembakan tembakan gotri tembakan-temanya kalau mau benar terus terang nih saya ngomong ya kalau mau benar ini langsung saya yang ditembak guru saya yang nembak terus terang cobain dulu tembak pistolnya bawa enggak nanti undangan lagi diundang lagi ntar jadi gini dokter mohon maaf jikalau kita istilah kata mempelajar ilmu kebal enggak yang saya tahu sekarang aktris juga nipu oke sekarang gini deh kenapa jikalau sulat itu nipu kenapa disama-samakan dengan dukun saya tanya itu aja kami belajar dengan sungguh-sungguh sekarang saya nanya dokter saya tentang saya dengan Marcel dokter cantikan gini besok begini oh the first day that we sign up for monday.com our department was already able to connect our department di infus nggak bisa masih di infus gimana jadi kalau misalnya kita infus nggak bisa juga oh itu ada caranya lagi ada caranya lagi jadi kalau pisau infus juga nggak bisa bisa-bisa gimana sih Tom sama kayak jenis jarum juga tapi kan agak gede jarumnya ini 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 kalau cutter ada lagi beda lagi enggak beda-beda bang bang kalau bisa substansi aja kita karena udah mulai ngaco nih enggak enggak aku pengen ngetes tes kan kata ini iya tes nggak apa-apa nah ini pembuktian guys dia nancepinya mereng ditekuk guys nah oke kalau pakai jarum boleh nggak jarum apaan jarum suntik beda lagi cerita ntar belakang maksudnya oke oke guys itu pembuktian si narasumber ini ya si siapa namanya di podcast di podcastnya dokter Richard oke kita lanjut ke berikutnya pembuktian dari podcastnya Denny C main jarum ya main jarum ya yakin ya banyak enggak banyak alikas pak buat yang lain ntar buat yang lain ntar tunjukin dulu ke kamera jarumnya jarumnya jarum ya jarum yakin ya ya bacari kasih yakin yakin bisa lawan ras semua yeah nyalain 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 sini 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 Tergantung 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 Serius Bisa Tergantung Jangan dicium Tenang D Kartik ganti-ganti korban ganti orang di sini ada kamera kamera nah disini dikomplen sama mbak GVC jadi posisi ini dia memang gambar bekas bekas jarumnya itu nampak vertikal ya guys langsung diprotes Mbak Deni C ini memprotes kalau dia melakukan pendorongan ke atas termasuk berani ya ini present ambil 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 musukkan gitu langsung penggunaan ini 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 pesawat pera juga ulang 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 Nah demikian Pembuktian di tempatnya Mbak Denise Karista Ya sama-sama menggunakan jarum Oke kita Lanjut ke podcast berikutnya Ini lebih ekstrim lagi guys Karena menggunakan golok yang tajam guys Nah disini dia nampak panik guys Karena melihat disini dia berdarah guys Si dukun ini panik melihat Punggungnya berdarah guys Pura-pura Melakukan tindakan-tindakan Tutup Sebenarnya dia lagi menghentikan Pendarahan guys Oke guys Itu dia pembuktian-pembuktian Dukun-dukun yang masuk ke podcast Podcast Youtuber-youtuber Indonesia Seperti Dr. Richard Lee Dennis Karista Dan Dennis Margo Silahkan tinggalkan komen guys Tentang pendapat anda Tentang pembuktian-pembuktian ini Apakah benar mereka punya Ilmu kebal Yang aneh disini saya lihat Adalah Ilmu kebal itu Kenapa yang melakukan Yang merasa punya Ilmu kebal guys Kemudian ada Yang harus diisi Untuk praktek Pembuktian Padahal yang di bacok Ini ya Yang di Yang di Uji itu Tidak pernah Belajar Ilmu kebal guys Dia hanya merasa Diisi Di doa ini Langsung jadi kebalan Itu aneh guys Tapi itu menurut pendapat saya Sih Istilah kata Kalau ada kata-kata saya yang salah Saya mohon maaf Bukan penasut Untuk Menggurui Atau apa Tapi ini adalah Hanya untuk Hiburan semata Terima kasih Tinggalkan komennya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh